Halo guys, selamat datang di channel Varied Clarity. Pada video sebelumnya saya telah membuat rangkaian pendeteksi alus listrik, di mana rangkaian tersebut memakai 3 transistor. Namun pada kolom komentar ada yang bertanya, apakah bisa jikalau hanya menggunakan 2 transistor saja? Baiklah, pada video ini akan saya praktekkan alat pendeteksi alus listrik hanya menggunakan 2 transistor saja. Apakah bisa? Seperti skema sebelumnya, transistor yang digunakan adalah transistor jenis NPN C1815, ataupun seri lainnya. Lalu saya akan rangkai seperti sebelumnya juga, namun hanya memakai 2 transistor saja. Baiklah, kita langsung rangkai saja. Pertama, transistor disusun berdampingan, di mana kaki emitter transistor pertama bertemu kaki basis transistor kedua. Selanjutnya, pasang bajar di antara kaki kolektor transistor kedua dan tegangan positif. Pasang juga LED merah paralel dengan bazar. Perhatikan untuk polaritas keduanya, baik LED maupun bazar. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, kita pasangkan ke baterai lithium ion, kaki emitter transistor ke negatif baterai, dan positif baterai ke persambungan antara kaki kolektor transistor, LED dan bazar. Jangan lupa untuk memperpanjang kaki basis transistor sebagai antena detektor yang nantinya digunakan sebagai ujung tombak alat untuk mendeteksi alus listrik. Nah, alat mendeteksi alus listrik sudah selesai saya rakit dengan menggunakan 2 transistor saja. Kita akan buktikan apakah alat ini berfungsi dan bisa digunakan. Kesimpulannya adalah alat ini masih bisa digunakan, hanya saja untuk sensitivitasnya agak berkurang. Jadi, lebih direkomendasikan memakai 3 transistor seperti video sebelumnya. Terima kasih telah menonton!